Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita bertanya-tanya tentang proyek penggalian Al-Aqsa yang dilakukan kaum Yahudi saat ini Yakni proyek pencarian arsif-arsif dan membangun kembali Haikal Sulaiman yang mereka klaim terkubur di bawah Al-Aqsa Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel pernah menjadi sebuah negara yang digdaya Yang wilayahnya terbentang sangat luas Serta memiliki kemajuan peradaban yang diakui oleh dunia Tepatnya pada masa seorang raja sekaligus Nabi yakni Nabi Daud AS Dan puncaknya di masa Nabi Sulaiman AS Akan tetapi kedikdayaan itu pun perlahan-lahan mulai melemah Tepatnya saat wafatnya Nabi Allah Sulaiman AS Dalam sejarah dijelaskan kerajaan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman AS mengalami perpecahan Kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan dan saling berperang satu sama lain Ruh Buam merupakan anak dari Nabi Sulaiman AS yang ingin menggantikan posisi ayahnya Kerajaan Ruh Buam terdiri dari suku Yudzah dan suku Bin Yamin Kerajaan ini disebut sebagai Daulah Yudzah atau Israel Selatan Kemudian 10 suku yang lainnya bergabung kepada Yur Muam bin Nubad Membuat kerajaan dengan nama Daulah Israel atau dikenal dengan Israel Utara Dalam sejarah dijelaskan bahwa kedua kerajaan ini mengalami beberapa kali ekspansi oleh kerajaan besar Di antaranya kerajaan Mesir, Ashur, Babylonia Baru, Persia, dan Roma Dan yang paling dikenal dalam sejarah adalah ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Kasdim Atau Babylonia Baru dengan rajanya Nebuchadnezzar Dapatkah orang seperti ini memerintah kita? Ya begitulah kata-kata yang keluar dari orang-orang kerajaan Hal ini dikarenakan ia berbadan kecil berbanding terbalik dengan ambisinya yang sangat besar Yakni menguasai dunia Ia bernama Nebu Kuduri Usur Sementara Bani Israel memanggilnya Nebuchadnezzar Dan orang-orang Arab menyebutnya Buhtan Nasar Ia lahir pada tahun 630 sebelum masehi Dan pendapat lain mengatakan 634 sebelum masehi di wilayah Kasdim Tenggara Babylonia Kekuasaannya bisa dibilang sangat luas Ia adalah putra sulung dari Nebo Polosar Seorang panglima perang kerajaan Ashur yang kelak memberontak Dan berhasil menghancurkan kerajaan Ashur Atas kemenangan ini, Nebo Polosar digelari Raja Neo Babylon Sepak terjang kerajaan baru ini menyebabkan kekhawatiran di berbagai negeri Khususnya Mesir dan Yerusalem Di akhir kehidupannya, Raja Babil Nebo Polosar Memerintahkan untuk menghabisi sisa-sisa pasukan Ashur di Haran Dan berhasil memenangkannya Di waktu yang sama, sang anak Nebuchadnezzar Memimpin pasukan untuk menggembur pasukan Mesir Yang kala itu dipimpin oleh Necau II Dan berhasil menghancurkan pasukan Mesir di Karmekis Pada tahun 605 sebelum Masehi Dari pertempuran ini, kerajaan Babylonia baru berhasil merebut beberapa wilayah Seperti Syria, Palestina, Fenisia, Asia Kecil Serta memaksa Raja Yoyakim, yakni kerajaan Yahuda di Yerusalem membayar upeti Upayanya untuk meluaskan hegemoni kerajaan Babil sempat terhenti sejenak Hal ini dikarenakan berita kematian sang ayah yang memaksanya untuk kembali ke Babel Dan saat itu pula, ia diangkat menjadi Raja Babylonia baru Nebuchadnezzar II menjadi raja yang paling ditakuti di luar kerajaan maupun di dalam kerajaannya sendiri Ia juga tokoh di balik kejayaan Neo Babylon Dalam sejarah kemajuan peradaban dunia Wilayahnya seluas 3 mil persegi Yang dikelilingi rawa-rawa dan dua lapis dinding tebal Sungai Efrat mengalir di tengah kota yang terhubung dengan jembatan batu yang indah Di tengah kota, terdapat zigurat raksasa yang dinamakan Etemeneki Tepat di sebelah kuil Merduk, perbatasan langit dan bumi Belum lagi kemegahan taman gantung yang dibangun atas permintaan istrinya Amitis Bahkan, sampai detik ini orang-orang masih bertanya-tanya Bagaimana mereka mampu membuat arsitektur luar biasa tersebut Tanpa campur tangan teknologi saat ini Selain itu, kekuatan militernya pun terbilang cukup mempuni Selain berhasil dalam sebuah ekspansi wilayah Ia juga berhasil meredam pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil Termasuk di dalamnya kerajaan Yahuda Pada tahun 601 sebelum masehi Nebuchadnezzar dua memimpin pasukannya untuk menaklukkan Mesir Dalam pertempuran itu, pasukannya mampu dipukul mundur Dari peristiwa inilah, Yoyakim Raja Yahuda Merasa bahwa dia tidak perlu lagi tunduk kepada Raja Babel tersebut Akibat dari tindakannya ini mengakibatkan kemelut di tubuh pemerintahan Yahuda Banyak yang tidak setuju dengan tindakannya Di antaranya yang menasihatinya adalah Nabi Yeremia Pada tahun 598 sebelum masehi Raja Babel bergerak menaklukkan Arabia di Kedar dan Yerusalem Dan berhasil menaklukkan Yerusalem pada tahun 597 sebelum masehi Setelah melakukan penghubungan beberapa minggu Raja Babel menawan Yoyakim Anak dari Yoyakim yang meninggal sebelum tentara Babel sampai Ia menawan keluarga serta ribuan orang termasuk di dalamnya para imam-imam Yahudi Yang diantaranya adalah Nabi Daniel Raja Babel juga membawa harta rampasan perang yang begitu banyak Ia mengangkat Mataniah menjadi Raja Yerusalem dan mengganti namanya menjadi Zedekiah Konflik antara Babel dan Mesir ternyata menjadikan Raja Zedekiah Mencoba memanfaatkan situasi agar terlepas dari cengkraman Raja Nebuchadnezzar Ia pun melakukan kerjasama dengan Mesir untuk memberontak Akibatnya pada tahun 587 sebelum masehi Nebuchadnezzar II untuk ketiga kalinya menyerbu Yerusalem Sementara Mesir tidak datang untuk membantu Pengepungan ini terjadi selama satu tahun Pada tahun 586 sebelum masehi Zaburo dan Panglima Nebuchadnezzar II berhasil memasuki Yerusalem Sementara itu Zedekiah tidak berhasil melarikan diri Ia beserta keluarganya menjadi santapan tangan-tangan besi Kelakuan brutal pasukan Babel tidak hanya merugikan manusia Mereka juga membakar habis baik suci Serta meratakan negeri itu dengan tanah Banyak orang-orang Yahudi lari ke wilayah Moab, Amon, dan Edon Namun lebih dari 800 orang tertangkap dan dibuang ke Babel Kehancuran negeri Yerusalem ini pun telah dijelaskan dalam Al-Quran Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7 Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu Dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai Pada tahun 572-571 sebelum Masahi Nebuchadnezzar berhasil berkuasa penuh atas Babylonia, Ashur, Venesia, Israel, Felicitin, Asia Kecil, serta Arab Utara Dan dalam beberapa sumber sejarah mengatakan Ia sempat menginjakan kakinya di Mesir pada tahun 568 sebelum Masahi Pada tahun 562 sebelum Masahi Raja Neobabel ini meninggal dunia akibat serangan wabah nyamuk Yang sebelum kematiannya membuat ia seperti orang gila Kerajaan ini terus berjalan hingga pada masa Belsajar Pada tahun 539 sebelum Masahi Kerajaan ini harus hancur oleh seorang kores agung Yaitu Raja Persia Wallahu'alam Kerajaan ini harus hancur oleh seorang korea 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 Kerajaan ini harus hancur oleh seorang korea